selamat menikmati temanya Kristen Agama Tauhid nomor 1 ya saudara-saudara ya Kristen Agama Tauhid nomor 1 loh bukannya Kristen itu bukan agama betul ini hanya judul saja supaya mempermudah pendengar dalam mendengar ya kenapa nomor 1 gitu loh nomor 1 artinya sebelum kekristenan ada sebelum Alkitab ada tidak ada agama Tauhid udah ngomong gampangnya gitu Tauhid itu apa sih Tauhid itu menyembah Allah yang esah sebelum Alkitab ada tidak ada agama Tauhid tarpa lah itu Nabi Musa lah itu Nabi Ibrahim lah itu Noh lah itu semua Nabi-Nabi di zaman dulu kan menyembah Allah yang esah betul itu kitab Nabi-Nabi kitab Musa kitab Daud Mas Murdaud itu adalah Alkitab perjanjian lama itu diilhamkan oleh Tuhan Tuhn huruf besar semua yang tak lain tetap bukan Yesus perjanjian lama itu bagian dari Alkitab lalu digenapi dengan perjanjian baru jadilah Alkitab ya jadi perjanjian lama dan perjanjian baru ya zaman Nabi-Nabi itu jadilah Alkitab sebelum ada Alkitab tidak ada agama Tauhid oh iya ya bener ya iya bener yang suka salah paham adalah dikiranya perjanjian lama itu bukan bagian Alkitab dikiranya begitu Taurat Musa kitab Nabi-Nabi dikiranya itu terpisah dari Alkitab tidak itu bagian dari Alkitab makanya Alkitab itu ditulis selama seribu lima ratus tahun baik saudara ya dari ini sudah clear sekarang bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya kitab suci sebelum Alkitab tidak ada agama Tauhid hehehe ya tar dulu pak tar dulu pak Tauhid kan artinya menyembah Allah yang esah terus Kristen kan Allahnya tidak esah kok tidak esah dari mana Allah itu ada Tritunggal ada Trinitas Bapak Anak Roh Kudus itu kan satu tambah satu tambah satu sama dengan tiga yang nyuruh nambah-nambah ya siapa Tritunggal itu cari di Alkitab tidak ada Tritunggal Trinitas itu tidak ada ya sama dengan undang-undang lalu lintas Anda suka dengarkan trienwan lampu merah tilang memang ada memang ada itu di undang-undang tidak ada Anda cari di undang-undang lalu lintas trienwan tidak ada tilang tidak ada lampu merah tidak ada tapi itu di masyarakat istilah itu ada sama dengan Tritunggal itu istilah teologis di pelajaran-pelajaran apa sekolah-sekolah Alkitab ada di dimunculkan istilah Tritunggal Trinitas tapi di Alkitab tidak ada itu adalah istilah-istilah untuk teologi saja Trinitas dosa waris penebusan dosa itu tidak ada yang ada penebusan manusia berdosa dosa waris juga tidak ada di Alkitab Tritunggal tidak ada di Alkitab terus yang nyuruh nambah satu tambah satu tambah satu ya siapa tidak ada yang nyuruh nambah itu kan pemahaman Anda saja yang jelas Allah di Alkitab itu adalah Esa itulah Tauhid di Israel zaman dahulu zaman Allah Israel ulangan 6 ayat 4 dengarlah Israel Tuhan atau YHWH itu Allah kita Tuhan itu Esa di perjanjian baru di Markus 12 ayat 29 dengarlah Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa ya Paulus Rasul Paulus menegaskan lagi di 1 Korintus 8 ayat 4 5 6 tidak ada ilah sesembahan lain di dunia ini selain Allah sesembahan agung yang Esa yaitu Tuhan Yesus Kristus Yohanes menegaskan bahwa Allah Bapak itu punya nama yaitu Yesus Kristus ada di Yohanes 17 ayat 11 jadi clear semua ya Allahnya orang Kristen itu Esa sejak dari dulu dari zaman penciptaan dulu memakai nama nama sebutan Tuhan Tuhan huru besar semua yang oleh Yahudi dipahami sebagai YHWH itu gelarnya Yesus itu Yesus juga lalu zaman nabi-nabi selesai era nabi-nabi selesai lalu menjadi manusia namanya Yesus lalu naik ke surga kembali sebagai Allah Bapak makanya Allah Bapak punya nama yaitu Yesus Kristus nama Allah Bapak bukan YHWH YHWH itu salah satu gelarnya Yesus Kristus salah satu gelar saja yaitu Alpha Omega YHWH itu artinya Alpha Omega jadi jelas ya agama Tauhid jauh sebelum ada orang teriak-teriak agama Tauhid Kristen sudah duluan agama Tauhid ya maksudnya adalah menyembah Allah yang sahabahkan Kristen Arab syahadatnya di 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6 syahadatnya begini La ilaha ila allahu ahad warab buni isa al-masih jelas itu tiada ilah sesembahan lain selain allahu ahad yang esah yaitu Rab itu Tuhan isa al-masih itu sahadatnya Kristen Arab sampai hari ini jadi valid ya bahwa Kristen agama Tauhid nomor 1 maksudnya adalah sebelum orang lain ada agama Tauhid sebelum Alkitab ada satu-satunya yang duluan sebagai keyakinan Tauhid adalah Kristen yaitu Alkitab ada Alkitab sebelum Alkitab tidak ada agama Tauhid dan Alkitab tidak berlanjut tidak berseri ada kitab Alkitab bagian kedua tidak ada Alkitab perjanjian lama perjanjian baru finish selesai Tuhan tidak menulis kitab baru lagi untuk menggenapi Alkitab apalagi kitab baru baru lagi untuk merevisi Alkitab tidak ada Alkitab sudah sempurna karena itu produk Allah diilhamkan dari Allah sendiri sudah sempurna tidak perlu direvisi tidak perlu diteguhkan kitab lain jadi tidak ada kitab lain nanti yang meneguhkan Alkitab tidak ada sudah finish nabi-nabi yang muncul belakangan sampai zaman no bukan untuk bukan untuk nulis Alkitab bukan untuk mendidikan ajaran baru tetapi untuk menyatakan atau menyampaikan penggenapan perjanjian baru masih ada perjanjian baru yang belum digenapi apa itu menyelesaikan pembangunan atau pembuatan rumah di surga Yesus Yesus kan menyediakan tempat bagi kita lalu rapture pengangkatan orang percaya lalu Yesus lalu perang Armageddon lalu Yesus datang menginjakkan kaki kerajaan seribu tahun lalu perang yakjul makjul atau gog dan makgok lalu dunia ini lenyap atau kiamat lalu penciptaan langit baru penciptaan bumi baru neraka diciptakan surga diturunkan barulah penghakiman ya pasti ada step-step itu yang harus terjadi dan itu Allah Yesus memerlukan nabi-nabi untuk menyampaikan pengenapan itu tapi nabi ini sama sekali tidak untuk bikin kitab baru tidak untuk bikin ajaran baru nabi-nabi ini mutlak harus dipilih oleh Yesus dan nabi-nabi ini tidak ada yang menghujat-hujat Yesus tidak ada itu nabi sejati zaman ya masih nabi itu masih ada Efesos 2 ayat Efesos 4 ayat 11 nabi sampai akhir zaman masih ada tapi fungsinya beda dengan nabi zaman dulu kalau zaman dulu nulis alkitab baik pernyataan ini tegas dan valid alkitab ya Kristen adalah agama tauhid nomor 1 ya penjelasan ini padat singkat dan jelas pesan-pesan toleransi seulang-ulang kita Indonesia kita Pancasila toleransi harus keberagaman wajib disyukuri bersahabat dengan beda iman bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan kok keimanan kita tidak sama ya gak apa-apa toh kita bisa hidup bersama-sama ayo saling menghargai saling menghormati jangan duja jangan cacimaki sebab menguja dan mencacimaki itu dosa kiranya bermanfaat salam amin amin selamat menikmati